SMK Broadcast, SMK Multimedia Itu paling enak untuk praktek ya Broadcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Oke Jadi kita akan Apa namanya Review ya Review singkat Jadi teman-teman yang mau membuat podcast Siaran di Apa namanya Youtube Karena memang podcast ini sangat diminati Karena memang media-media siaran ini Lebih simpelnya di podcast ketika kita wawancara Atau misalkan Dibuat pembelajaran ya Misalkan SMK PSTV SMK Broadcast SMK Multimedia Itu paling enak untuk praktek ya Podcast Karena disana Untuk angle kamera sudah ada ya Jadi untuk mengoperasikan mixer HD atau digitalnya Itu lebih mudah di praktekannya Dan sekaligus bisa langsung ya Disana bisa kasih title Bisa dikasih Apa namanya audio bisa masuk Collecting dan lain-lain Jadi sangat bagus Sangat cocok untuk pelatihan-pelatihan ya Pembuatan podcast Nah sekarang Ini yang dipesan oleh salah satu kampus juga Untuk podcast juga Jadi sekali itu saya review satu-satu Ini ada Satu, dua, tiga, empat, empat barang lah Jadi cepat sekali Kita mulai yang pertama Ini adalah Ultron Merknya Jadi Made in China ya Yang merk yang lain ada Silahkan Ini tujuannya apa Saya nggak usah bongkar ya Karena Gambarnya sudah ada kayak gini Jadi Saya reviewkan ya Untuk di gambaran saya Ini ada Empat input ya Empat Sorry, empat output Satu input Jadi inputnya hanya ini Ini input Di belakangnya ada Socket Canon ya Dia input Lalu Bisa digunakan Untuk headphone Airphone ya Atau bonus Satu, dua, tiga, empat Dengan volumenya juga Empat volumenya Tapi jangan harap Ini akan kencang sekali Di telinga Ya pokoknya pas lah Di telinga Nggak mungkin Kalau di lapangan ya Untuk download Bisa enggak Karena powernya kecil ini Ini powernya kecil Jadi powernya Dia inputnya Input powernya Dia pakai Cas handphone ya Cas handphone 5V Bisa juga Ditancep langsung Ke komputer Atau ke perangkat-perangkat Yang menggunakan USB port ya Beasanya 5V Dan Apa namanya Ini sangat Ringkas Dan sangat diperlukan Ketika podcast Misalkan orang Menggunakan Lebih dari Empat Dari satu headphone ya Jadi kalau satu kan Langsung mister bisa Tapi kalau dua Harus pakai ini Sampai empat Kalau podcast Banyakan ketiga orang ya Empat orang lah Ini cukup Sangat cukup sekali Empat Lalu yang berikutnya Adalah Stand ya Ini stand studio Jadi modelnya Kayak gini Jadi kenapa Harus pakai Pakai apa namanya Pakai Tripod Pakai stand mic Kayak gini Karena ini Flexible Jadi Ketika kurang deket Ya ditarik saja Kurang tinggi Ditinggikan Seperti itu Jadi tidak seperti Tripod ya Kalau tripod kan dia Style ya Kalau ini bisa Digerak-gerakkan ya Bisa dimoofingkan ya Bergerak Nah ini kita butuh dua Karena nanti Kita pakenya itu Dua mic ya Untuk podcast Lalu yang berikutnya Ini adalah mic condenser Bisa menggunakan mic Apa aja ya Menggunakan mic Dynamic Jenis dynamic mic Tidak apa-apa Tapi kalau Ngikutin standar ya Untuk podcast Untuk broadcast Lalu untuk Siaran Untuk siaran Untuk recording Itu menggunakan Mic condenser Ini kalau Jenis kayak gini Seperti Bentuknya Yang dipakai Rans Entertainment Pada waktu podcast Bentuknya kayak gini ya Saya gak tau merknya Tapi yang ini adalah Samson C01 Studio Condenser Biasanya untuk recording Juga udah bisa Lalu berikutnya Ini adalah Mixer ya Mixer banyak macamnya Sesuai kebutuhan Teman-teman Kalau podcast ya Jangan Beli mixer yang Yang puluhan juta Karena Kebutuhannya Hanya untuk Mix saja Hanya bisa Mengontrol mix Sudah cukup Sudah bagus Yang paling penting adalah Ini Saya gak sabungar ya Karena sudah ada Review-review sebelumnya Ini adalah Mana-mana-mana Saya gak Oh ini Ini pantem Atau Kalau disini 48V Ini tujuannya Untuk menghidupkan Mic condenser Kalau gak ada itu Gak akan nyala loh ya Karena mic condenser ini Butuh Tambahan voltage 48V Jadi yang dipakai itu Lalu yang dipakai adalah Lubang dua ini Ini lubang dua ini Dipakai Kalau kita nyebutnya Canon ya Itu bisa dipakai Jadi Ini yang Yang dipakai Ini aja Jadi Mixer audio Yang ada Phantom nya Atau Ada 48V Kemudian Mic condenser Apapun itu Bentuknya Kita juga ada yang jual 150.000 Kita Tapi bentuknya Bukan kayak gini Lalu Stand mic Ini untuk Penyangga mic Ya Dan yang terakhir Adalah Alton ini Untuk Splitter Dari Ponus nya Gitu Ini aja yang Dipakai Ya Semoga Teman-teman yang Memang tidak tahu Tentang podcast Bagaimana Membelinya Dimana Lalu Merk-merk apa Karena Biasanya Orang-orang Itu belinya Salah Gitu ya Jadi Mic condenser Terus mixernya Terus Apalagi yang dipakai Itu kurang Kurang maksimal Jadinya Gitu Oke ya Gitu aja Kawan-kawan Semoga Sedikit ini Bermanfaat Ya Tutup Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamat Sub indo by broth3rmax